Dalam peresmian injeksi bauksit perdana smelter grade, Alumina Refinery milik PT Borneo Alumina Indonesia di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat pada selasa 24 September 2024, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan aluminium dalam negeri. Proyek pabrik pemurnian bauksit ini merupakan usaha patungan antara PT Indonesia Asahan Aluminium Inalum dengan PT Aneka Tambang TBK Antam. Dalam sambutannya, Kepala Negara sampaikan pembangunan smelter milik PT BAI ini merupakan salah satu usaha Indonesia untuk menyongsong menjadi negara industri. Bangunan smelter PT Borneo Alumina Indonesia ini yang merupakan kerjasama antara PT Inalum dan PT Antam, hari ini kita lihat betul-betul telah kejadian dan selesai untuk fase pertamanya. Pembangunan smelter ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri, mengolah sumber daya alam kita sendiri dan tidak lagi mengekspor bahan-bahan mentah. stop mengekspor bahan-bahan mentah, olah sendiri, karena nilai tambahnya akan diperoleh oleh masyarakat, negara, dan itu kelihatan sekali. Lompatan nilai tambah itu kelihatan sekali angka-angkanya. Ini selesai berproduksi, impor yang 56 persen ini bisa kita stop. Tidak impor lagi kita produksi sendiri di dalam negeri dan kita tidak kehilangan devisa, karena dari sini kita harus keluar devisa kira-kira 3,5 bilion USD setiap tahunnya. Angka yang besar sekali, 50 triliun lebih devisa kita hilang gara-gara kita impor aluminium. Presiden mengatakan bahwa negara-negara maju tidak ingin negara berkembang, seperti Indonesia melakukan hilirisasi karena tidak ada lagi mengekspor komoditas alam dalam bentuk bahan mentah. Kepala Negara mengatakan kebutuhan aluminium di dalam negeri saat ini, 1,2 juta ton, namun 56 persen dari demand tersebut dipenuhi oleh impor. Dengan produksi bauksit di PT Borneo Alumina Indonesia, Jokowi juga menyakini bahwa Indonesia bisa menghemat devisa 50 triliun rupiah. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan.